Hai guys, gue Mike dari channel Indofrex dan di video kali ini gue mengajak teman-teman reviewer untuk berkolaborasi ringan di video ini dimana kita bakal ngebahas parfum-parfum apa aja dari masing-masing reviewer yang paling berkesan dan paling memorable dalam hidup mereka mau tau nih parfum apa aja yang dimention oleh teman-teman reviewer parfum Indonesia saksikan video ini tuh sampai habis oke guys, balik lagi dengan gue Indofrex dan ini adalah video yang sangat-sangat spesial bagi gue karena ini adalah untuk pertama kalinya gue bakal berkolaborasi ringan bersama dengan orang-orang yang luar biasa orang-orang yang spesial orang-orang yang sangat berdedikasi tinggi terhadap parfum di Indonesia tidak lain tidak bukan adalah reviewer parfum Indonesia di video ini teman-teman reviewer dan gue bakal kasih tau kalian parfum apa aja yang paling berkesan dan paling memorable yang ada di perjalanan hidup kita sebagai seorang fraghead tentunya entah itu parfum yang paling pertama dalam koleksi atau parfum apa aja yang emang membangkitkan memori kenangan indah di masa lampau kalian bakal tau di video kali ini pokoknya video ini tuh dijamin seru banget dan kalian wajib nonton dari pertama sampai habis jangan pernah skip guys oke so guys tanpa banyak berbaco trial lagi mari kita simak satu persatu dan yang pertama ada mother of reviewer parfum Indonesia ya siapa lagi kalau bukan mbak Dewi dari channelnya glam Dewi kira-kira parfum apa ya yang paling memorable dari seorang glam Dewi ya biar orangnya sendiri yang bakal jelasin oke silahkan mbak Dewi masuk halo Dewi balik lagi ya untuk video kolaborasi kali ini gue pengen share parfum yang nostalgic buat gue parfum yang sifatnya nostalgic yang kembali membawa memori-memori masa lalu dan sebenarnya banyak banget karena ya that's why gue suka koleksi parfum vintage untuk di video gue kali ini yang pastinya 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 sifatnya sangat nostalgic itu adalah ini dia potolnya ini adalah Tandre Poison atau Tandre Poisson atau apalah itu dari Christian Dior yang di-launch di 1994 yang merupakan flanker dari yang satu ini Poison atau Poisson dari Christian Dior yang ini adalah botol bekas nyokap gue udah botol kosong yang ini gue baru dapet beberapa tahun belakangan ini aromanya itu uh aromanya itu lebih lebih soft linger tender daripada si Poisson kalau ini kenapa enggak gue masukin ke nostalgic karena sifatnya sangat cloying mengganggu di hidung gue annoying dan enggak nyaman gue pada saat nyokap gue pake sementara yang ini gue nyaman banget pada saat nyokap gue pake ini sangat berkesan mewah dan gue langsung flashback dengan memori-memori nostalgic gue dimana nyokap gue tuh pastinya kalau udah pake ini tuh dia udah siap-siap mau keluar entah mau arisan entah mau jalan-jalan entah mau kumpul entah mau ada tamu pada saat itu tapi inilah aroma yang menemani masa kecil gue jadi di masa-masa dimana kehidupan itu begitu simple dimana mie ayam itu adalah makanan yang super mewah dan tukang baso itu kayaknya pengennya tiap hari gue panggilin tapi gue gak punya duit terus habis itu jalan-jalan itu kayaknya sesimpel dengan muter-muter kota Jakarta so ini membawa memori yang nostalgic banget di hidup gue dimana macet itu masih jarang-jarang gak kayak sekarang di Jakarta ini dia parfumnya Penre Poisson sangat susah untuk didapetin sekarang tapi kalau lo bisa dapetin keep it dan yang kedua ada Om Gun dari channelnya Gunawan Gui dan kira-kira Om Gun dulu pake parfum apa ya untuk memikat gadis-gadis hmm jadi penyasaran gue biarkan nanti Om Gun sendiri yang jelasin dan silahkan masuk Om Gun Mugan Bro ketemu lagi dengan saya Gunawan di channel Indofreg yang luar biasa ini parfum yang paling berkesan buat saya salah satunya adalah Calvin Klein Obsession for Men ini ya parfum ini dirilis pada tahun 1987 dimana pada waktu itu saya baru lulus kuliah dan baru mulai bekerja parfum ini langsung menjadi parfum signature saya pada tahun 90-an parfum ini aromanya sangat laki-laki banget fresh spicy warm dan juga ada benzoinnya jadi ketika saya spray parfum ini ke badan saya seolah-olah wangi laki-laki yang eksotis itu menyelubungi tubuh saya dan saya sering mendapat komplimen dari cewek-cewek pada waktu itu mereka banyak yang ngomong wangi parfumnya kok bikin horny katanya jadi dari situ karena memang saya suka dengan parfum ini saya selalu beli ulang parfum ini kalau udah habis jadi saya sempat bertahun-tahun memakai parfum ini sebagai parfum signature dan sampai sekarang pun saya masih menyisakan satu botol meskipun ini adalah keluaran tahun-tahun terbaru tapi wanginya masih bisa mengingatkan saya di memori masa yang lalu dan setiap sebulan sekali atau dua minggu sekali pasti saya keluarkan dari lemari untuk saya sniff-sniff ya inilah obsession for men dari Kelvin Clean dan kalau kamu berumur 30 tahun lebih sekarang ini ya parfum ini bisa kamu coba untuk pakai meskipun ini adalah parfum yang klasik tapi tidak akan mengecewakan wangi maskulinnya pasti bisa menjatuhkan lawan jenis oke bro move on bro ya dan yang ketiga ada Om Stephen dari channelnya Leroy Black dan dari sekian banyak parfum yang Om Stephen ini miliki kira-kira apa ya parfum yang bakal dia pilih dan apa pesan dan kesan yang dia rasakan terhadap parfum tersebut ya silahkan jelasin Om Stephen hai guys gue Leroy Black dan parfum paling berkesan buat gue adalah Maison Francis Coupijon Petit Matan kenapa gue bilang ini parfum paling berkesan buat gue karena ini adalah botol pertama parfum botol pertama yang gue kasih ke anak gue dan kita sharing pakai bareng-bareng walaupun sekarang botol ini istilahnya gue pension kan karena gue punya yang 200ml khusus buat dia tapi ini adalah botol yang paling berkesan gue pakai ini sama dia itu bareng-bareng kalau misalnya lagi main bareng lagi keluar bareng walaupun sekarang lagi situasi pandemik gue gak bisa main bareng sama dia well at least gue masih main bareng sama dia di taman rumah gue dan wangi ini tuh bisa ekspresiin istilahnya happiness menurut gue karena ketika gue pakai main bareng sama dia pakai Petit Matan ini dan dia juga pakai Petit Matan it's just happy gitu wanginya gak kompleks wanginya simple cuman istilahnya orange blossom dicampur sedikit citrus ada sedikit ambroxan di background sama mas wangi yang cukup simple tapi happy gitu gue gak bisa ngomong terlalu banyak tentang Petit Matan ini karena menurut gue bakal jadi bias banget karena wanginya itu happy dan ini botol pertama yang gue kasih buat anak gue so itu aja dari gue dan yang keempat ada Om Edrin dari channelnya Edrin Wangi ya dan gue jujur penasaran banget nih kira-kira parfum apa yang bakal dipilih oleh Om Edrin hmm biarkan nanti Om Edrin yang jelasin sendiri silahkan Om Edrin kalau bicara parfumnya memorable parfum yang nostalgic buat gue dari sekian parfum yang ada salah satunya adalah ini dia Versace Blue Jean Yes dan ini kenapa gue hadirkan dua karena gue hanya mau ngasih tau aja ini yang versi lamanya yang batch coat lamanya ya ada tulisan Versus disini jadi kalau mau cari parfum Versace yang very nostalgic memorable performer oke setidaknya 2011 ini masih oke banget ya Versus ada tulisan Versus Blue Jeans lalu kalau yang ini satu lagi gue masih ada juice-nya ini 2018 ya batch coat-nya yang masih lumayan oke aromanya ya deket-deket dengan yang versi batch coat 2011 ini lebih citrusy ya kompleks tapi lebih citrusy tapi ini lebih ke arah tonka embery lavender more kompleks ini gue suka banget performanya asik banget bicara memorinya gue langsung throwback ya terflashback ke sebuah kondisi dimana gue lagi awal-awal mau mencari pendamping hidup dan pada satu waktu gue diminta untuk ketemu dengan nyokapnya ya orang tuanya dan gue pikir waktu itu gue pake parfum apaan ya dan terlintas lah saat itu pake parfum Versus Blue Jeans ya karena it's very classy elegance manly jadi gue pengen munculin kesan yang yang mature yang kesan yang dewasa biar ngasih impresi sama orang tuanya dan you know it works bro karena nyamanin banget enak dan mengesankan kematangan pria wede satu lagi kenangan yang gue gak bisa lupain adalah sama cewek gue saat itu yang gue lagi PDKT malah totally gak suka sama parfum ini karena terlalu mature terlalu classy katanya ya iyalah orang tujuan gue adalah buat menarik impresi nyokapnya itu bukan dia oke itu aja kenangan gue dari parfum Versace Blue Jeans inget Versace Blue Jeans inget masa percintaan gue nyokapnya suka ceweknya gak suka oke thank you banget buat Bromac Indofrax dan next ada Mbak Dayu dari channelnya Dayu Mang Puspadi dan kira-kira Mbak Dayu ini pilih parfum apa ya yang paling berkesan menarik juga nih oke silahkan Mbak terima kasih Mbak Mbak Indofrax yang sudah mengajak saya untuk ikut bergabung dalam kolaborasi reviewer parfum Indonesia nah sesuai dengan tema kali ini saya ada beberapa parfum yang sebenarnya itu berkesan bagi saya tapi karena keterbatasan waktu jadi saya hanya memilih satu parfum saja yang paling berkesan dan yang saya pilih itu adalah parfum Lancome Treasure nah kenapa parfum Treasure ini menjadi salah satu parfum yang berkesan bagi saya saya akan mengajak kalian untuk flashback 23-24 tahun yang lalu tepatnya di akhir tahun 96 awal 97 saya masih ingat betul hari Minggu waktu itu saya jalan-jalan di seputaran Keraton Yogyakarta saya melihat satu family Perancis yang kebingungan sepertinya mereka tersesat dan ketika mau bertanya mungkin keterbatasan bahasa jadi kemudian saya dekati mereka kemudian saya ajak ngobrol dan akhirnya saya guiding sebentar saya ajak mereka di seputaran Keraton Yogyakarta sampai di Pasar Burung dan ternyata mereka senang sekali ketika saya ajak berjalan-jalan nah setelah mereka pulang ke Perancis ternyata mereka mengirimkan saya paket paketnya itu beberapa novel dan ada Vial Parfum itu Vial Parfum 2 mili Parfum Tresor kemudian Vial Hermes jadi setiap kali saya mencium aroma Tresor saya selalu teringat pertama kali saya mendapatkan parfum Tresor dan aromanya sampai sekarang masih saya ingat betul jadi itu adalah cerita bahwa Parfum Tresor ini menjadi salah satu parfum yang paling berkesan dalam hidup saya waktu saya kembalikan kepada Mike Indofren dan next ada Brow3 dari channelnya Indoscent dan kira-kira apa parfum yang paling berkesan dalam diri Brow3 Indoscent ini simak bareng-bareng yuk guys halo guys kita dari Indoscent thank you banget untuk Brow Mike yang udah undang kita untuk join di video ini untuk kasih tau parfum apa yang menurut kita akan bernuansa nostalgik ya dan parfum itu adalah Mont Blanc Individual kenapa Mont Blanc Individual karena yang pertama dengan harga yang di bawah dari 500 ribu kalian akan dapat kualitas wangi yang sama dengan Creed Original Santel yes Creed Original Santel itu kayak bener-bener high-end banget niche quality dan juga yang kedua ya tadi seperti yang kalian tau dengan wanginya dengan harganya dan yang kedua wangi ini sangat versatile banget untuk kalian gunakan di segala kondisi dan kenapa gue masukkan ke nostalgik karena gue pake ini waktu gue kuliah dan gue inget banget gue pake ini pertama kali waktu jadi mabak mahasiswa baru dan menurut gue waktu gue kuliah transisi dari SMA ke kuliah ini parfum sangat cocok banget dan parfum ini menurut gue kalau kalian ngeliat di Fragrantica itu susunan notesnya itu begitu kompleks guys kalian akan dapat wangi yang aromatic fruity sweet at the same time kalian akan dapat wangi raspberry kalian akan dapat wangi peculi cinnamon dan menurut gue ini wanginya itu agak sama sedikit dengan wangi-wangian dari laundry guys jadi kalau habis kalian cuci baju bersih wangi nah itu wanginya mirip-mirip kayak gini guys tapi itu bukan hal yang jelek sih justru itu hal yang bagus menurut gue karena kalian akan dapat wangi aromatic yang clean banget cocok banget juga buat kalian pake oke sekian dari kita parfum yang nostalgic menurut kita dan worth it banget untuk kalian koleksi juga sekali lagi thank you buat bro Mike dari Indofrex untuk undangannya sekarang kita lanjut aja ke reviewer selanjutnya dan next ketujuh ada om soni dari channelnya wajib wangi dan reviewer yang mempunyai rambut yang unik yang mirip dengan om Ahmad Albar ini kira-kira bakal nge-mention parfum apa nih yang emang paling berkesan buat dia hmm menarik banget untuk ditunggu ya silahkan masuk om son halo semuanya buat yang belum tau gue perkenalan gue soni dari channel wajib wangi gue sekarang dapet giliran untuk memberikan parfum yang berkesan oke sebenernya ada dua cuman kalo misalnya lu udah pernah monton video-video gue lu pasti tau gue suka banget sama cdn yaitu klonnya aventus tapi kali ini gue tidak akan memberikan itu gue akan memberikan pilihan kedua gue yaitu Versace Air Versace gue suka banget parfum ini gue udah ini udah botol ketiga pasangan gue suka banget juga dengan parfum ini ketika gue lagi pake gue pernah punya yang 2016 17 18 dan yang 2015 gue punya cuman sekitar tinggal 5 ml di botol dekang dan itu gawet-awet karena wanginya enak banget oke ya kenapa parfum ini tuh jadi parfum ini berkesan karena sebenernya gak ada memori-memori yang berarti cuman ini tuh parfum yang bikin gue suka setelah cdn jadi ini tuh wanginya menurut gue tuh kalau cdn kan parfum siang gue tuh nah kalau Airos ini parfum malam yang bikin gue pertama kali suka dengan parfum malam nah jadi mungkin kalian semua udah pada tau Versace Airos ini gimana ya seperti itulah adanya dan ya ini emang enak banget oke jadi ini pilihan dari gue untuk parfum yang berkesan oke sekian dulu parfum eh sekian dulu dari gue kita lanjut ke reviewer lainnya dadah dan next ada mbak Amel dari channelnya Amelia Vincentia Clara dan mbak Amel ini tuh punya cerita yang sedikit private yang bakal dia bagikan untuk kita semua tentunya tuh masih berhubungan erat dengan parfum yang paling memorable yang pernah dia miliki dan oke silahkan untuk mbak Amel hi welcome to Indoflex channel kenalin nama aku Amelia aku seneng banget diajak untuk collapse di video ini dan di video ini kan kita lagi ngomongin nostalgic perfume dan aku ada satu perfume nah ini adalah Calvin Klein Eternity kalau sekilas aku ceritain ini sebenarnya parfum dari mendiang mam aku sesuai dengan namanya Eternity ini sebenarnya adalah hadiah dari papa aku ke mama aku jadi setau aku ini papa waktu dulu itu lagi jalan-jalan keluar kota terus pulang-pulang itu bawa oleh-oleh ke mama kamu tau gak sih kalau ini parfum ini sebenarnya bahkan udah lebih dewasa dari aku mungkin bisa ada usianya sekitar 30 tahun dan ini mama aku dulu pakenya itu kayak ke acara formal mungkin kayak ke undangan atau pertemuan lainnya dan mama aku selalu pakai ini dari yang isinya masih banyak sampai habis ini cuma kayak mama dipakai buat acara-acara yang penting aja parfum ini ya cukup berkesan bagi aku terserang sih aku gak pernah pakai ini setiap aku cium aroma ini itu kayak kenangan tentang mama aku tuh langsung muncul kayak terbayang aja gitu sosoknya mama aku ini tuh tipe karakter wanita yang mandiri dalam arti gak mau merepotkan orang lain terus juga seorang wanita yang sangat dewasa sekali pemikirannya sangat bijaksana setiap aku cium aroma ini tuh langsung kebayang dan bikin aku ya ampun kayak aku kembali ke masa-masa aku kecil dan kalau aku cium ya aduh floral banget menurut aku ini juga ada warm spicy-nya dan kalau bagi aku parfum ini lebih cocok untuk wanita yang memang sudah mature sudah mungkin kisaran 30-40 tahun ke atas dan terus terang ya aku sendiri aku gak pernah pakai ini karena gimana ya kalau aku pakai itu selalu kayak kebayang mama dan kayak bikin aku tuh makin kangen banget sama beliau oke menurut aku cukup sampai itu aja untuk parfum yang sangat berkesan di aku yang ada di koleksi aku thank you indofrax sudah invite aku untuk koleksi di video ini semoga teman-teman yang nonton video ini selalu sehat selalu selalu bahagia dan sukses terus dadah dan next kesembilan ada bro Rifki dari channelnya Desentis dan bro Rifki ini tuh barusan menjawab tentangan dari gue dimana dia tuh tanyain random people di jalan dan itu tuh sesuatu yang secara jujur gue belum berani untuk lakuin khususnya di tempat gue tinggal guys oke dan kira-kira parfum apa yang paling berkesan untuk bro Rifki Desentis simak baik-baik penjelasan dia yang satu ini Assalamualaikum saya Rifki dari channel Desentis sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di reviewer parfum Indonesia yang sudah mengajak saya untuk ikut berkolaborasi di edisi parfum yang paling berkesan dalam hidup saya saya akan merekomendasikan bukan merekomendasikan sih saya akan men-share parfum yang paling berkesan dalam hidup saya parfum itu adalah Dior Homme Intense kenapa Dior Homme Intense ini parfum yang paling berkesan dalam hidup saya karena parfum ini adalah parfum yang saya pakai ketika saya menikah jadi ketika saya pakai parfum ini saya ingat banget momen-momen pada saat saya menikah ketika saya berstyle rapi menggunakan jazz dan dasi dengan rambut yang bisa dibilang sedikit klimis gak terhitung jumlah komplimen yang saya dapat dari orang-orang yang datang pada saat itu itu untuk pertama kalinya saya dibilang ganteng saya dibilang wangi ketika saya pakai parfum ini parfum ini enak banget parfum ini enak banget wanginya seksi banget irisnya enak formalnya dapet lah pokoknya saya gak bisa deskripsikan parfum ini memang punya kelasnya tersendiri kalau teman-teman pengen style rapi pengen ganteng maksimal dengan style yang bisa dibilang formal teman-teman bisa coba Dior Om Intense mungkin sekian dari saya lanjut ke teman-teman yang lain ciao dan kesepuluh ada bro david dari channelnya olfactory journey dan ngomong-ngomong bro david ini adalah orang manado sama kayak gue dan bro david ini berprofesi sebagai seorang dokter so untuk bro david untuk keep fighting dan silahkan untuk kasih apa parfum yang paling sangat memorable dari anda halo semuanya perkenalkan saya david dari channel olfactory journey sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada indofrex yang sudah mengajak saya bergabung di video ini dan parfum yang paling berkesan buat saya adalah armav club the night intense man alasannya yang pertama karena parfum inilah saya memberanikan diri untuk belanja online pertama kali dan waktu itu sukses sehingga men-trigger saya untuk belanja online yang kedua yang ketiga bahkan sekarang mungkin sudah ratusan parfum yang mendarat ke alamat saya teman-teman alasan yang kedua parfum ini merupakan signature scent saya di tahun 2018 yang lalu waktu itu dua botol habis saya pakai di sepanjang tahun 2018 sehingga apabila menyebutkan tahun 2018 yang pertama kali terlintas di pikiran saya adalah parfum ini begitu pun sebaliknya apabila menyebut parfum armav club the night intense man yang pertama kali terlintas di pikiran saya adalah tahun 2018 tahun dimana awal saya mulai mengenal parfum kemudian alasan yang ketiga ini adalah blind buy saya yang pertama dan blind buy saya yang tersukses sejauh ini baru bakal menonton video review dari Indofrex akhirnya saya memberanikan untuk blind buy parfum ini dan seketika waktu saya semprot parfum ini boom boom teman-teman saya langsung bilang sama diri saya sendiri bahwa saya akan jadi orang yang paling wangi ketika pakai parfum ini dan benar sehingga alasan keempat saya parfum ini merupakan parfum yang paling banyak mendapatkan komplimen dari semua parfum yang ada di koleksi saya sekian dari saya semoga teman-teman enjoy menonton video ini ya teman-teman dan reviewer terakhir yang berkolaborasi dengan gue yaitu Om Niko dari channelnya Niko Frag Talk dan ngomong-ngomong soal Om Niko gue yakin banget nih Om Niko pasti pilih parfum yang itu tuh pasti gue yakin banget hmm Om Niko silahkan halo jumpa lagi dengan gue Niko kali ini gue akan menjawab sebuah pertanyaan dari Indofrex tentang parfum yang paling memorable dan yang paling berkesan oke kebetulan parfum yang akan gue bahas ini adalah parfum yang pertama kali gue punya yes mungkin banyak yang udah tau tentang parfum yang pertama kali gue punya yaitu Googler Amand Original nah ini yang gue punya adalah yang silver silver flex yang botol silver yang besi oke nah kenapa gue bilang gue bahas yang ini ini pertama kali gue punya ini gue dulu punya dari koleksi bokap gue dan gue pake pada saat sekolah kelas 1 SMA mau dari pagi mau siang mau malam mau acara apapun ini gue pake jadi orang kalo nyum wanginya ini pada saat itu ini merupakan wangi gue banget ya kebetulan di sekolah gak ada yang nyamain wangi gue yang ini jadi ini berkesan banget ditambah gue ngedapetin si parfum yang ini sekarang nih Logger Amand yang silver flex ini butuh perjuangan banget butuh sampe 1 tahun baru bisa dapet barang ini nah wangi karamelnya wangi paculinya dna yang emen yang angel yang pernah kita tau ini menjadi sebuah ciri khas diri gue nah itu alasan gue kenapa si Mugler ini menjadi paling memorable di gue karena dia pertama kali gue punya dan tanpa gue punya Mugler Amand original ini mungkin sampai sekarang gue tidak bermain parfum original nah sekian dari gue sekarang kita kembalikan ke Bro Indoflex parfum apa yang kamu suka so guys itu dia parfum-parfum yang paling memorable dan berkesan dalam diri masing-masing setiap reviewer parfum dan yang terakhir tuh gue bakal tutup dengan parfum apa yang paling memorable dalam diri gue ya jika kalian udah ngikutin channel gue sejak lama once again guys kalian udah tau dan tidak lain tidak bukan adalah sign of the day waktu gue wedding ini adalah Serge of 40 knots tentu jika kita ngebicarain tentang niche house yang satu ini gak bakal ada ujungnya karena itu adalah niche perfume yang paling ngetop menurut gue dan luxurious banget namun jika gue bisa pilih satu parfum yang sangat-sangat classy dan luxurious itu ada dalam diri 40 knots ini tuh wanginya guys ketika gue ngesniff lagi dan lagi gue tuh langsung ketrobek dengan instant dimana waktu itu tuh gue berdandan ganteng banget super ganteng dengan taksido donker gue dan juga bow tie bah guys gue tuh waktu itu ganteng banget sorry to say ya lo bisa dapetin a lot of woods disini ada sedikit saltiness marine sentuhan dari marine accord dan juga lo bisa dapetin senduhan amber yang menurut gue membuat parfum ini ada kesan sedikit warm sweet warmnya dan yang pasti yang paling gue suka yaitu ini tuh ada vibe seperti cola namun berjalan ke arah yang luxurious sulit untuk melupakan wangi yang satu ini ya ini adalah parfum yang paling berkesan dalam diri gue dan setiap kali gue pake parfum ini gue tuh bakal langsung ketrobek dimana hari itu ketika gue marry so guys itu dia parfum-parfum yang paling berkesan dalam diri gue dan juga teman-teman reviewer parfum indonesia dan kali ini tuh gue pengen tau apa parfum yang paling memorable dan berkesan dalam diri lo semua kalian tuh bisa tulis di kolom komentar di bawah dan oh ya guys link channel youtube teman-teman reviewer parfum indonesia yang gue mention di video ini tuh bakal gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah dan kalian tuh wajib untuk subscribe ke channel mereka channel mereka tuh keren-keren semua dan mari kita dukung reviewer parfum indonesia agar tetap eksis di dunia per youtube dan terakhir seperti biasa untuk keep safe guys keep healthy and keep smelling good and ciao